Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo fisikawan muda, salam sejahtera untuk kita semua Senang sekali di masa pandemi seperti sekarang ini Kita masih bisa berjumpa dalam acara podcast Orientasi Lingkungan Fisika Osilasi 2021 Sebelumnya perkenalkan saya Rifki Atul Hasanah dari bidang penalaran Pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai tim soal fisika Universitas Negeri Malang Bersama pemateri kita yang luar biasa yaitu ketua tim soal 2021 yaitu Mas Fian Oke, Mas Fian mungkin bisa memperkenalkan dan menyapa para sahabat Mabani Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Syahrul Al-Fianito Biasanya dipanggil Fian Sebelumnya saya mau menyapa ya Semoga semuanya sehat semua ya, pasti sehat semua disini Amin Nah, saya ucapkan selamat bagi mahasiswa baru fisika Universitas Negeri Malang Yang sudah lolos masuk ke jurusan fisika Universitas Negeri Malang ini Karena masuk disini itu memang gak mudah, perlu banyak rintangan tentunya ya Jadi selamat untuk kalian semua Oke, saya ucapkan selamat datang juga untuk mahasiswa baru jurusan fisika Universitas Negeri Malang Oke, bagaimana nih Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik ya, luar biasa Alhamdulillah baik, oke mungkin teman-teman di rumah sudah wadah kepo nih Mas Sama Apa sih Mas tim soal itu? Tim soal fisika itu adalah suatu organisasi di bawah naungan HMJ Fisika Nukleon Atau yang disebut sebagai subdivisi dari HMJ Fisika Nukleon Tim soal fisika ini juga wadah untuk mahasiswa fisika yang mempunyai minat lebih dalam fisika keilmuan Dan juga penyusunan pembuatan soal fisika di kompetisi fisika Selain itu tim soal fisika ini juga sebagai tempat bagi mahasiswa yang memiliki yang ingin mengembangkan diri dalam berkontribusi dalam bidang pendidikan, pengabdian, dan penelitian Seperti itu Oh, untuk tujuannya sendiri Mas diadakan tim soal? Untuk tujuannya sendiri tim soal fisika ini bertujuan untuk membentuk mahasiswa fisika tentunya Untuk kreatif serta berkompetensi dalam fisika keilmuan Dan juga aktif berkontribusi atau peduli dengan lingkungan masyarakat Serta aktif berkontribusi dalam bidang atau dalam dunia penelitian seperti itu Oh, gitu Untuk dalam struktur kepengurusannya Mas di dalam tim soal? Struktur kepengurusan tim soal kan di bawah naungan HMJ ya Jadi di bawahnya HMJ ada ketua umum tim soal fisika Terus kemudian tim soal fisika ini juga didampingi oleh dewan penasehat organisasi Terus kemudian ketua umum ini juga mempunyai dua wakil Wakil satu dan wakil dua Kemudian mempunyai sekretaris umum dan bendahara umum Kemudian ada departemen Nah, departemennya ini di tim soal ada tiga Departemen pendidikan, pengabdian, dan penelitian Dimana masing-masing ini bakal mempunyai program kerja masing-masing yang sesuai dengan bidangnya Yang nantinya bisa sesuai dengan atau bisa mewujudkan tujuan-tujuan kami Oh gitu Departemen-departemen ini apa ada broker yang sedang berjalan Prokernya itu kami ada Ada masing-masing departemen pasti ada broker Sedang berjalan semuanya untuk departemen pendidikan ini Prokernya yaitu Pesach in Daily Life Itu ya Itu kami membuat Membuat program kerja berupa membuat video Yang ditujukan untuk siswa SMA, SMP gitu ya Video ini tentang keunikan fisika gitu Nah, selain itu di Departemen pengabdian Kita mengadakan program kerja pengabdian masyarakat itu Kita mengadakan pelatihan untuk menjadi guru kompetisi fisika Ini ditargetkan untuk mahasiswa dan alum Dan itu alum apa namanya Untuk mahasiswa S2, S3 dan yang udah kerja gitu Atau yang udah jadi guru Nah, itu kita memberikan pelatihan seperti itu Terus kemudian di penelitian ini Kita memiliki program kerja penelitian Yaitu kita meneliti Ini kita sedang meneliti beberapa soal Nantinya Artikel kami Artikel yang sebagai luarannya kami Akan dipublis di dalam jurnal Nah, selain itu sendiri Di tim soal fisika ini Kan tadi kita bahas tentang Departemen gitu ya Nah, selain itu Kita selain organisasi kita itu juga Ya, namanya tim soal fisika Jelas kita membuat Atau menyusun soal fisika gitu ya Nah, disini kita Ketika kalian masuk di tim soal fisika Nanti akan dibagi Menjadi beberapa tim Ada tim dinamika Ada tim kinematika Ada tim termo, optik Dan lain sebagainya Yang sesuai dengan Memang ada di dalam fisika gitu Nah, itu nanti bakal Membuat soal masing-masing Untuk buat soal itu Soal apa namanya Soal kompetisi fisika Seperti itu Untuk kegiatannya sendiri mas Di tim soal Kan ini online-online gini Oke Iya sih, benar ya Emang agak beda Antara offline dan online Memang kita juga merasakan Sebagai mahasiswa juga merasakan Anak sekolah pun merasakan Di luar sana Orang-orang yang kerja juga merasakan gitu ya Nah, kalian Sendiri juga pasti merasakan Di sekolah Yang awalnya sekolahnya offline Terus kemudian jadi online Itu kan agak ribet gitu Apa ya Nggak Nggak Dalam bahasanya itu Kita Nggak terbiasa gitu Nah, tapi Di tim soal ini Awalnya memang Agak berpengaruh Di tim soal fisika ini Soalnya Peralian Masa peralian Tetapi sekarang Di tim soal fisika ini Kita memiliki Konsepan 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 Acara Atau Kegiatan kita itu Memang yang Full online Tetapi Nggak Mengganggu Dari Luaran Tim soal Tim soal fisika ini sendiri Jadi Dari segi soalnya Juga Nggak menurun Dari 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 Segi kinerjanya Tim soal fisika Juga tidak menurun Seperti itu Jadi kita mempunyai konsepan Yang online gitu Gitu Untuk Perbedaannya Mas Enak mana Offline atau Online Kalau dirasakan ya Ada Masing-masing Ada kelemahan Dan kekurangan Ada kelemahan Dan kelebihannya Kalau si Offline ini Memang Kita sering kumpul Jadi Lebih mudah Untuk mengenal Satu sama lain Gitu Kayak Ya Gampang kenal Gampang akrab Soalnya kita kumpul Offline Kayak kita gini kan Kumpul offline Jadi enak Terus kemudian Ketika Online itu Ya bener Kita bisa Mengenal satu sama lain Memang bener Itu juga bisa Cuma Agak sulit Durasi waktunya Jelas lebih lama Di antara Offline dan Online Online dan offline Ini Jadi lebih lama Online Untuk kita Mengenal saling Satu sama lain Gitu Nah Tetapi Dari segi Pembahasan soalnya Sendiri Menyusun soalnya Itu Kita merasa Yaitu Ada kelebihan Dan kekurangan Untuk kelebihan Di offline Sendiri Itu kan Kita lebih mudah Untuk koordinasi Gitu ya Nah Kalau di Online ini Kita juga Lebih mudah Kita juga Koordinasinya Gampang Cuma Ya tadi Ada Durasi Durasi waktunya Gitu Delay mungkin Lagi gak on WA Atau gak Bisa ikut meet Karena ada Kurang paketan Gitu Jadi Tapi kelebihannya Di sini Kita bisa Lebih Kerja lebih cepat Kayak Ya udah Kita kerja secara Online Dan Ternyata memang Kayak Ya itu Kelebihan Dan kurangnya Masing-masing Jadi kita Tinggal Menyesuaikannya Tapi sebenarnya Memang Keduanya Memang bisa Berjalan dengan Baik Bener banget Harus Oke Lanjut aja Ya mas Pengalaman apa Saja sih Yang bisa didapat Dengan mengikuti Tim soal Fisika ini Oke Sebelumnya Ini kan Bisa diperkenalkan Dulu Ini Atul Ini adalah Salah satu Anggota tim soal Fisika juga Bisa diceritakan Bagaimana sih Pengalaman Apa sih Yang didapat Dari tim soal Fisika Sebelum saya Menjelaskan Yang saya Testimori dari saya Oke Kalau dari aku sendiri Pastinya banyak banget Yang didapetin Yang pertama itu Kita bisa Dapat relasi Yang satu Satu apa namanya Satu lingkup Sama-sama fisika Kita bisa dapat Banyak ilmu Di sana Mungkin yang kita Masih belum paham Materia Kita bisa Pahamnya disitu juga Terus Tanya-tanya Ke teman Dan kating Iya bener banget Relasi sama kating Itu juga bagus banget Terus Bisa dapat juga Buku Bukunya itu Keren-keren banget Dan itu banyak Referensi buku Yang harus kita Ambil dari situ Buat referensi Pembuatan soal Atau Materi-materi konsepan Itu Sangat-sangat berpengaruh Terus Selain itu Ada program-program Kerjanya juga Kan Mas ya Itu kayak Pelatihan yang tadi itu Itu menurutku Bagus banget ya Buat kita nanti Calon guru Iya bener banget Saya pendidikan Calon guru Jadi Kalau mengikuti Kegiatan tersebut Mungkin bisa Membantu juga Untuk Kedepannya Gitu dari saya Mas Oke Tadi juga Sudah dipaparkan oleh Atul Bagaimana sih Pengalaman yang didapat Banyak banget ya Saya juga merasakan Banyak banget Memang yang saya dapat Dari tim soal fisika Dari segi Penyusunan soal Dari segi Pengabdian kepada masyarakat Dari segi pendidikan Dari segi Penelitian itu Saya dapat semua Nah Di tim soal fisika ini Tadi untuk penyusunan soal itu Saya tahu Bagaimana sih Penyusunan soal fisika Yang baik itu Bagaimana sih Penyusunan soal fisika Yang tipenya Untuk kompetisi Bagaimana sih Yang cocok untuk SMA SMP Terus tingkatan Dari Soal fisika yang Sulit Mudah Sedang Itu saya tahu Saya dapat Ini dari tim soal fisika Terus kemudian Saya juga bisa merasa Dekat sama dosen Karena Tadi Kita di tim soal kan Di tim soal fisika kan Dibagi menjadi Beberapa tim Ada tim termo Tim dinam Tim optik Nah itu Setiap tim Bakal dapat Satu dosen pembimbing Untuk pembimbing kalian Jadi Nanti Setiap minggu Kalian tentunya bisa Konsultasi ke dosen Konsultasi soal Tanya-tanya Bagaimana Bagaimana Bapak ini Apakah sudah benar Atau betul Bagaimana ibu Apakah ini sudah benar Atau betul Sudah benar Atau salah Masih salah Nah Terus kemudian Selain itu Dari segi pengabdian Juga saya Ini Sedang melakukan Tim soal fisika Sedang melakukan Program kerja Program kerja Itu Untuk pelatihan fisika Nah itu Kita merasakan Banget Impactnya Ini kita bisa Kerjasama Terus kemudian Memberikan Suatu Inovasi baru Yang bagi Masyarakat Terus kemudian Dari segi pendidikan Pernah tahun lalu Menjadi mentor Di Kegiatannya Tim soal Salah satu Kegiatannya tim soal Yaitu Belajar bareng Ketika mau UTS dan UAS Terus kemudian Setelah itu Dari segi penelitian Saya disini Mendapatkan Pengalaman banyak juga Dari segi penelitian Dari Penelitian yang Apa namanya Dari metodenya Itu bagaimana sih Terus Artikel-artikel Yang bagus itu Bagaimana Yang dapat Dimasukkan ke jurnal Itu bagaimana Jurnal-jurnal yang Bagus itu Bagaimana Itu kita Kita dapat Banyak Dari tim soal fisika sendiri Benar banget Semuanya Benar banget Banyak Benefitnya itu Banyak banget Kalau kita ikut Tim soal fisika ini Iya Dan ini Kalau dijeritain Sampai selesai ya Kayaknya Apakah selesai sih Banyak banget Berarti Apakah Dianjurkan Untuk ikut Masuk Dan Ikut Tim soal ini Oke Tentunya Sangat dianjurkan Kenapa Karena Di tim soal fisika ini Kalian bakal dapat Heart skill Yang relate banget Dengan jurusan kalian Bidang kalian Yaitu fisika Nah Disini Heart skill yang kalian Bisa dapatkan Itu Keilmuan fisikanya Dan juga Tentang itu Apa namanya Penyusunan Soal fisika Untuk kompetisi Nah Selain itu Mungkin Ketika ada yang tahu Ini Jim Ron Merupakan Beliau Merupakan motivator Motivator Itu pernah berkata Kamu harus Mengganti Impianmu Atau Kamu harus Meningkatkan Soft skillmu Itu Jadi dari sini Bahwasanya Soft skill itu Penting banget Setuju gak? Setuju banget Nah Dari soft skill Soft skill ini Penting Nah Di tim soal fisika Sendiri itu Juga kalian bakal dapat Soft skill dari Leadership Memanajemen waktu Dengan baik Public speaking Terus kemudian Public speaking ini Kalian bakal dapat Dari itu ya Presentasi soal Leadership juga ini Karena Ini berbasis Organisasi Dan lain sebagainya Terus kemudian Kalian juga Bakal dapat Menganalisis Informasi Gitu Nah Dan masih ada Masih ada lagi Gitu Nah Ketika kalian Ini Mau Mengetahui Soft skill apa aja Hard skill apa aja Yang bakal didapat Dan mau mendapatkannya Kami tunggu Kalian semua Di Untuk gabung Di tim soal fisika 2022 Wah keren Kalau gitu Gimana mas Apa Tata cara Pendaftaran Untuk gabung Menjadi anggota Tim soal fisika Nah Biasanya Tim soal fisika itu Buka pendaftaran Di bulan Desember ya Ini Kita rencananya Kalau enggak Bulan Desember ya Januari Kita buka Open Recruitment Tunggu aja Atau lihat aja Informasinya Stay tune Di ig Tim soal At timsoal.um At timsoal fisika UM Terus kemudian Untuk youtubenya sendiri Kalian bisa Melihat beberapa Konten video Dari tim soal Itu di Youtube Tim soal fisika Oke Jangan lupa Teman-teman Untuk Follow Instagramnya Dari tim soal Dan subscribe Youtube-nya Tim soal juga Nah Setelah ini Kan tadi Kita membahas Tentang itu ya Apa namanya Waktu Waktunya Kapan Nah Tetapi Di sini Juga untuk Alurnya sendiri Saya sedikit Kasih bocoran ya Jadi Ada Ada Itu Alurnya Kalian ada Tes tulis Terus kemudian Setelah tes tulis Ketika lolos Tes tulis ini Kalian bakal Melakukan tes tulis Tentang konsep fisika Terus kemudian Setelah lolos Kalian bakal masuk Ke tahap Presentasi soal Di sini kalian akan Disuruh untuk Membuat soal Dan Mempresentasikannya Dari segi jawabannya Pembahasannya Dan lain Terus kemudian Kalian juga bisa Setelah itu Ada sesi wawancara Setelah lolos Ini kalian bakal Resmi jadi Anggota tim soal Keren banget Dan satu faktanya Dulu saya diwawancarai Oleh mas Pian Dan saya sekarang Memawancarai mas Pian Itulah enaknya Berorganisasi Oke Terima kasih Mungkin bisa dicukupkan dulu Oh iya mas TS ada logo ya Kalau lagi Ada meet-meet yang penting Iya Gimana mas logonya Jadi kalau kita Ini simbol TS ya TS punya simbol sendiri Kayak gini Tangan kiri Benar Gini teman-teman Oke Oke Mungkin cukup sekian Podcast kali ini Mengenai tim soal Dan jangan lupa Untuk para mahasiswa baru Pantengin informasi selanjutnya Terkait tim soal fisika Di instagramnya Dan Sebelum kita Mengakhiri Closing statement Untuk para mahasiswa baru Apa nih Dari mas Fian Ya Tadi Untuk Tim soal fisika sendiri Kalian ketika gabung Di tim soal fisika Itu bakal dapat Hard skill dan soft skill Yang sudah saya sebutkan tadi Dan itu memang Penting untuk didapatkan Gitu Dan itu Hard skillnya juga Relate dengan jurusan kalian Jadi Kami tunggu Kalian Untuk gabung Di tim soal fisika 2022 Benar banget Oke Kita jargon dulu mas Oke Kalau saya bilang Fisika Nukleon Dan osilasi 2021 Siap beraksi Kita ulang ya Fisika Nukleon Osilasi 2021 Siap beraksi Oke Terima kasih Kepada Mas Fian Atas penyampaian materinya Pada podcast kali ini Saya sebagai moderator Mohon maaf Bila ada salah dan kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih